Oke kita lanjutkan diskusi Pemirsa ini saatnya Bang Ege ingin mempersatukan Atau ingin memecah belah Kalau saya bicara itu mempersatukan Oke nah kalau gitu kalau dilihat nih dari susunan kabinet Antara lain kan tadi kenapa Karena Gibran diajak bicara Dan Gibran tau Wah selamat datang TKS di kabinet Yang kita tunggu Gibran mengumumkan Selamat datang PDIP di kabinet Oh Gibran yang ngomong gitu Wih menyatukan Pak Kalau tadi kenapa lirikannya gitu mas Iya bener nih suka begitu lirikan Lirikan Maduayu Lirikan Maduayu Saya pegang literasi Ini salah satu literasi Ada Abdullah Azwar Anas kan Ada Budi Gunawan ya Lalu ada Seri Muliali Lalu ada Pratikno tadi kita sebut ya Nah ini Oli Donokambe juga Kalau gak salah Bang Luhut itu mengatakan Kalau salah maaf lo ya Di media bahwa ini Azwar Anas ini Salah satu orang yang akan tetap lanjut Itu yang ngomong siapa? Bang Luhut Luhut Binsar Iya Penjahitan? Iya Loh Menantunya itu juga ada nih saya baca datanya Ini Marulis Manjahitan Mungkin orang lain yang ngomong Bagi tugas Oke Gak kalau keluarga-keluarga Orang lain yang ngomong Tapi seberapa valid maksudnya gitu loh Bang Nama-nama itu nanti dipastikan akan masuk ke susunan kabinet Kalau menurut saya Itu memang relatif Gak terlalu valid Yang valid itu analisis-analisisnya Tapi kemudian kalau yang bersebaran Itu sama seperti yang sekarang lagi ada di Jakarta nih Berlari-larian Kan Maratan itu bersebaran Itu artinya Bisa aja loh sampai ke Anda gitu ya Iya Anda masukin teman Anda Anda keluarin orang yang Anda gak suka Sebaran lagi Jadi kemungkinan besar Versi yang jatuh ke tangan kita Itu sudah versi ke 2011 Dari yang asli Bisa kan? Iya bisa Karena Anda masukin teman Anda Anda keluarin orang yang gak suka Nah sementara ada orang yang Cuma meneruskan saja kan Oke Dan mengirim kemana-mana Selamat ya Selamat ya gitu Oke Oke Bang Anin Coba kita Narsum A1nya nih Nah ini yang pasti Kalau ini dipercayalah gitu Gimana Bang? Menanggapi beberapa versi-versi yang beredar? Banyak banget Bang itu Bang Nama-namanya versinya Kan itu hal yang lumrah lah ya Kalau kemudian banyak beredar Daftar kabinet Pertama kan ada harapan Harapan orang yang ingin jadi menteri Misalnya Atau kelompoknya jadi menteri Kemudian Ya Syukur-syukur kalau kemudian Ada apa Daftar-daftar seperti itu Kemudian Menjadi kenyataan Kemudian sampai ke Pak Prabowo dan sebagainya Karena sampai dengan detik ini kan Pak Prabowo Ataupun Orang-orang yang tahu terkait dengan daftar kabinet Tidak pernah menyebarkan apapun Jadi yang jelas Kita tunggu saja Nanti di tanggal 20 Pak Prabowo mengumumkan Dan Dan disitulah Tentu daftar kabinet yang sebenarnya akan terjadi Oke Bang Tapi kalau misalnya Dilihat ya Bahkan Sekjen Gerindra kan juga sudah bilang Insya Allah Akan ada PDI Perjuangan Nah itu dia Valid dong artinya Ya betul Jadi Betul kan Kalau kemudian Pembicaraan Pak Prabowo Dengan Ibu Megawati Misalnya Apa Berujung pada Koalisi Di pemerintahan Tentu Ya Apa namanya Ada pertimbangan Bahwasannya PDIP Akan bergabung Dengan kabinet Pak Prabowo Seperti disampaikan oleh Pak Prabowo Berapa kursi Bang Anin Berapa kursi Berapa kursi Diri dengan Semua Semua kelompok Itu yang bisa menjawab Tentu Pak Prabowo Nanti pada waktunya Yang jelas Pak Prabowo Berusaha Merangkul Semua pihak Yang ingin Bekerja sama Dengan beliau Di Dalam kabinet Tentu dengan Syarat Syaratnya Yang seperti Tadi saya sebutkan Semua partai Terutama partai Koalisi Itu bisa Mengusulkan Tapi kemudian Pak Prabowo Mengisaratkan Harus Punya integritas Makanya kemudian Pak Prabowo Selalu berpesan Bahkan agak keras Kepada Pimpinan partai politik Anda Jangan pernah Memerintahkan Memerintahkan Anggota partai Anda Yang Anda minta Menjadi Anggota kabinet Itu untuk Berburu Duit Di APBN Untuk Kepentingan partai Nah itu Catatan dan Notis yang selalu Disampaikan oleh Pak Prabowo Jangan pernah Menugaskan Menteri yang Anda Tugaskan Untuk Berburu Rente Di APBN Itu yang selalu Diingatkan oleh Pak Prabowo Kepada Menteri Yang nanti Akan Ditunjuk Atau Dikirimkan Oleh Parto Saya kira itu Warning yang Bagus ya Dari Prabowo Subianto Supaya Partai-partai Yang mengusulkan Nama kadernya Untuk jadi menteri Ini tidak menjadikan APBN Sebagai ATM Berjalan lah Kira-kira begitu Karena ada Kecendungan Korupsi yang dilakukan Oleh kader partai Di kementerian Ini kan Aliran dananya Dikaitkan dengan Logistik partai kan Jadi warning ini Yang sepertinya Sejak awal Ingin disampaikan oleh Prabowo Jangan sampai Taruh kader Untuk jadi menteri Di situ sebagai Awal untuk Melakukan fundraising Persiapan pendanaan Politik untuk Menghadapi Pemilu-pemilu Selanjutnya Tapi itu terjadi loh Terjadi terus-menerus Sejak itu memang Sejak lama Nah itu ingin dipotong Oleh Prabowo Subianto Saya kira Ini menurut saya Bagus dan mantap Di warning dari apa Nah yang menarik Menurut saya Adalah ada model Fit and Proper Test Artinya sekalipun Ada nama-nama yang Disodorkan oleh partai Tapi Prabowo Akan melakukan Fit and Proper Test Menurut saya Menariknya adalah Kalau dulu Kita mengangsumsikan Menteri dari partai Itu kan otomatik Dia akan jadi menteri 100% Tapi ketika ada Seleksi Fit and Proper Test Prabowo ingin menunjukkan Bahwa Anda Jadi menteri itu Bukan karena partai Tapi karena hasil Fit and Proper Test Prabowo Prabowo ingin menunjukkan Siapapun Anda Yang jadi menteri Dari partai itu Loyalitasnya hanyalah Kepada presiden Bukan kepada Elit-elit partai Artinya apa Prabowo ingin memastikan Menteri-menteri dari partai Bangun tidurnya Yang ditelepon pertama kali Adalah presiden Bukan ketua mempartai Bukan ketua mempartai Betul gak bang? Ini mempersatukan bukan? Mempersatukan Bukan Tapi Saya mau bilang gini Ada pengalaman menarik Dua hal aja Yang pertama Bayangan saya adalah Pak Prabowo ini punya Yang disebut itu Kecerdasan presidensil Jadi Dalam konteks Pengalaman hidup yang panjang Kan kita pernah bahas disini Apalah Pernah ada dalam Keluarga yang memerintah Pernah kemudian Berperang buat negara Pernah juga Dituduh melanggar HAM Tapi kemudian Sudah diterima secara internasional Pernah juga Keluar dari negeri ini ya Kemudian masuk kembali Pernah mendirikan partai Eh Ikut konvensi dulu Menirikan partai Tiga kali berjuang di pemilu Bahkan ikut Bahkan ikut menjadi Kalau Pak Jokowi ke istana Kalau Pak Jokowi ke istana Kalau gak salah ya Asal pakai baju putih Celana hitam Oh itu udah disebut Wih Pada umumnya jadi Orang tinggal nebak Bindi Kemana Pas Jokowi lahman aja dateng Dulu kan Selan kapi boleh gak Pak Pakai baju putih Celana hitam Celana hitam ke istana Tapi keluarnya di pintu yang sama kan Ah iya bener Ada yang keluarnya di pintu belakang Apakah Pak Prabowo ini Juga akan melakukan itu Dan waktunya kan mulai dari hari ini Sampai sebelum 20 20 kan sudah konsentrasi Oh atau sesudah 20 kali ya Kan satu hari setelah pelantikan Kemudian nama Menteri itu Bukan Satu hari itu Pak Daniel Itu dilantik Diumumkan malamnya Oh jadi 20 malam diumumkan Itu 21 dilantik Gak kita tanya nanti ya Gak kita tanya persen Sekaligus juga udah berapa persen nih Yang soal freedom proper test Yang sudah dipanggil Itu dia Usai jeda ya Bang Anin Ada PR lagi buat Bang Anin Tolong ya Bang Anin Sesaat lagi Kami akan kembali